Seorang suami di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara menjadi korban pembunuhan oleh selingkuhan istrinya. Korban ditemukan oleh warga dalam keadaan terbungkus kasur di dalam rumahnya. Korban yang diketahui bernama Sabir, 32 tahun, dibunuh oleh seorang lelaki berinisial AL yang merupakan selingkuhan istri korban. Korban dibunuh pada Rabu 14 Juni 2023 dan jasadnya ditemukan warga terbungkus kasur di dalam rumahnya pada Kamis 22 Juni 2023. Dari hasil pemeriksaan polisi, istri korban mengaku menyuruh AL untuk membunuh karena sering bertengkar dan sakit hati dengan suaminya. Kedua pelaku kini telah ditangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Antara korban dan istrinya sering sekali terjadi cecok-cecok permasalahan ekonomi. Istri korban, saudara Jema, menyuruh tersangka melalui CWA untuk membunuh suaminya, saudara Sabir. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.